Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok Aku yakin Paul Polo yang nonton video ini kemungkinan besar Paul Polo tau tentang kisah cintanya Romeo dan Juliet kisah cinta yang terlarang yang dikekang oleh kedua belah pihak keluarga ya jujur kita semua tau karena ini merupakan salah satu cerita yang sangat melegendaris dan juga terkenal di dunia. Di video kali ini aku mau menceritakan satu cerita yang bener-bener mirip dengan kisahnya Romeo dan Juliet tetapi kejadiannya ini terjadi di Korea, udah gitu ini bukan cerita fiksi dan juga berakhir dengan tragis, mirip dengan ceritanya Romeo dan Juliet sorry, habis pake libang soalnya di Korea mulai dingin, mulai agak kering oke, kembali lagi ke cerita sebelum kita masuk ke cerita kali ini tak perkenalkan dulu tokoh dari kejadian kali ini. Tokoh pertama yang perlu kita kenal ini merupakan perempuan bernama Yun Sim Daok dia ini merupakan penyanyi sofrano, ya sofrano ya ya yang kayak gitu sorry aku gak isah nyanyi tapi penyanyi sofrano kelahiran tanggal 25 Juli tahun 1897 sedangkan cowoknya ini bernama Kim Woo Jin yang merupakan sastrawan kelahiran tanggal 19 September tahun 1897 wah jujur aneh banget melihat tanggal kelahiran itu tahun 1800 sekian itu aneh banget kesannya tapi nyatanya kayak gitu dan perlu diketahui bahwa Korea itu terpecah belah setelah perang tahun 1950 hingga tahun 1953 jadi pada saat kejadian ini waktu itu Korea masih belum terpecah sebagai Korea Utara ataupun Korea Selatan ya masih satu kayak Korea gitu Yun Sim Daok beliau ini merupakan anak kedua dari empat bersaudara yang lahir di keluarga yang bisa dibilang pas-pasan ya tidak terlalu kaya gitu tetapi meskipun keluarganya ini pas-pasan orang tua Yun Sim Daok itu tidak pernah menyepelekan pendidikan jadi orang tuanya ini meskipun mereka itu pas-pasan tetap sebisa mungkin mengusahakan untuk menyekolahkan anak-anaknya bahkan kakak dan adik perempuannya itu merupakan kelulusan Iwa Hak Tang yang sekarang disebut menjadi Iwa University Hak Tang itu lebih kayak sekolah kecil gitu ya tapi ini berkembang menjadi universitas saat ini sedangkan adik laki-lakinya ini merupakan kelulusan sekolah Yonsei ya Yonsei University salah satu sekolah yang juga ngetop banget di Seoul sedangkan Yun Sim Daok sendiri dia ini merupakan kelulusan dari sekolah perempuan Sungi SMP-nya lalu SMA-nya pindah ke Pyongyang Girls High School ya SMA Pyongyang gitu tapi saat ini nama SMA-nya ini udah berubah menjadi Jungi Yo Kote ya SMA perempuan Jungi gitu di masa SMA-nya waktu itu Yun Sim Daok ini mengambil jurusan kedokteran ya mungkin dulu SMA agak beda gitu ya kurikulumnya tapi setelah dia pelajari dia itu merasa passion ku ini bukan di medis deh bukan di kedokteran semakin dipelajari semakin ditekuni Yun Sim Daok itu semakin yakin kalau ini bukan jalannya sehingga Yun Sim Daok memutuskan untuk pindah sekolah Yun Sim Daok ini akhirnya pindah ke SMA Gyeongsong dan di saat Yun Sim Daok ini lulus dari SMA-nya itu merupakan tahun 1915 merupakan tahun Yun Sim Daok menginjau usia 18 tahun ternyata Yun Sim Daok ini terpilih sebagai siswi pertukaran pelajar ke Jepang yang pertama untuk mempelajari musik nah Yun Sim Daok ini dikirim ke sekolah yang ada di Jepang yang bernama Tokyo University pastinya sekarang masih ada ya Tokyo University terkesan ngetop dari namanya tau lo aku gak ngerti tentang Jepang tapi terkesan kayaknya ngetop di Jepang ya biasanya universitas-universitas yang ngetop di negara itu antara nama ibu kota atau nama negaranya biasanya ya dan di Tokyo University Yun Sim Daok ini menekuni bidang musik mungkin karena Yun Sim Daok akhirnya bisa mempelajari hal yang bener-bener dia suka Yun Sim Daok ini mulai lebih ceria lagi orangnya orangnya ini jadi lebih friendly sehingga meskipun dia itu pindah ke negara lain tetap berhasil membuat banyak teman dan juga memikat banyak hati laki-laki ataupun pria karena ternyata lumayan banyak laki-laki yang mendekati Yun Sim Daok untuk menjadi pacarnya 6 tahun setelah itu pada tahun 1921 Yun Sim Daok ini sudah beradaptasi dengan baik dan juga menjalani studinya dengan baik di Jepang dan dia ini ikutan di satu perkumpulan dan perkumpulan ini ternyata memutuskan untuk membuat satu acara yaitu tour kayak drama teater ke Korea dengan tujuan untuk mengumpulkan uang untuk sebuah asosiasi bernama asosiasi Dong-U nah ini merupakan asosiasi pekerja Korea yang ada di Jepang tentu tujuannya itu gak cuman untuk mengumpulkan uang tapi juga untuk memperkenalkan sastra modern dan juga memberikan inspirasi baru ataupun semangat baru kepada masyarakat Korea sebenarnya kalau dipikir-pikir mirip lah sama sekarang misalnya ada temen kita dari Indonesia belajar ke Jerman ke Perancis atau ke Belanda ke Korea ataupun kemanapun setelah mendapatkan ilmu di situ kembali lagi ke Indonesia dan diaplikasikan biar Indonesia bisa lebih maju lagi ya sama kayak gitu tapi di perkumpulan inilah Yun Simdok akhirnya mulai bertemu dengan cowok bernama Kim Woo Jin yang aku perkenalkan di awal video tadi sedikit perkenalan lebih dalam lagi tentang Kim Woo Jin Kim Woo Jin ini merupakan siswa sastra bahasa Inggris di Waseda University ya di sekolahnya Jerome Yusuke ya mereka itu tapi Kim Woo Jin ini berbeda dengan Yun Simdok itu gak cuman di jurusannya tapi juga latar belakang dan juga sifatnya Kim Woo Jin ini berasal dari keluarga kaya dari kota Bukpo yang ada di Korea untuk sifatnya Kim Woo Jin ini bisa dibilang tergolong pendiam dan juga lumayan sensitif udah gitu dia itu sangat berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu karena mungkin jiwa sastrawan gitu jadi orangnya itu bisa dibilang sangat kalem gitu sebenarnya Kim Woo Jin ini tumbuh besar di keluarga yang bisa dibilang berkecukupan secara ekonomi tapi dia itu tidak mendapatkan cinta ataupun kasih sayang yang cukup dari ibunya karena ibunya itu meninggal di saat Kim Woo Jin ini masih kecil sehingga dia ini memiliki jiwa sastrawan karena dia itu terus-menerus pengen menuliskan surat kayak rasa yang dia rasakan kepada ibunya melalui jiwa sastranya ini sedangkan papanya itu tidak mendukung impian Kim Woo Jin sebagai seorang sastrawan Woo Jin yang seperti itu akhirnya bertemu dengan Yun Simdok di perkumpulan ini jadi Kim Woo Jin ini merupakan satu dari 30 pelajar yang terpilih untuk melakukan tour drama teater ini dan sebenarnya waktu itu Kim Woo Jin ini sudah menikah karena sama papanya itu udah disuruh nikah ya tau lah ya orang-orang dulu hei nikah sama itu loh tanggal loh cantik kok anaknya nikah-nikah yaudah nikah udah gitu Kim Woo Jin ini merupakan putra pertama dari keluarganya jadi papanya itu memiliki harapan besar kepada Kim Woo Jin jadi papanya itu bilang kayak Woo Jin kamu itu kan anak pertama di keluarga kita yang akan meneruskan marga Kim dan juga merupakan penerus dari bisnis keluarga kita kamu nikah lah sama perempuan itu dia itu orangnya baik kamu nikah lanjutkan bisnis ini papa yakin kamu bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan berkejumpan gimana kamu udah paham Woo Jin pokoknya nuruto papa aja lah papa udah siapkan yang terbaik buat kamu kayak gitu kembali lagi ke cerita tour drama teater ini nah di perkumpulan tour drama teater Yun Jin Tok sama Kim Woo Jin ini mulai ketemu dan disitu mereka ini mulai saling kenal udah gitu tour teaternya ini dilakukan selama 20 hari dan juga karena minat kedua orang ini sama perlahan Kim Woo Jin dan juga Yun Jin Tok ini saling menaruh rasa satu sama yang lain kayak saling suka tapi gak bilang tapi saling tertarik gitu dan Yun Jin Tok jujur gak tau kalau Kim Woo Jin ini udah nikah dan Kim Woo Jin sendiri dia tidak bilang ke orang-orang kalau dia udah nikah karena bisa dibilang itu adalah pernikahan yang dipaksa oleh orang tuanya bukan pernikahan yang dia pilih tapi jujur tidak terjadi apa-apa selama tour teater 20 hari itu dan setelah selesai tour drama teater ini Kim Woo Jin itu membuka kayak pesta kecil di rumahnya dan mengundang semua orang yang berpartisipasi di acara tour drama teater itu Kim Woo Jin bilang eh rey kita kan udah selesai tour pertama kita yuk makan-makan di rumahku ya datang semua datang semua gitu nah tapi entah gimana ceritanya tiba-tiba semua rekan-rekannya yang ikutan perkumpulan ini jadi tau kalau Kim Woo Jin itu ternyata sudah menikah termasuk Yoon Shim Tok yang suka dengan Kim Woo Jin Yoon Shim Tok yang jadi tau kalau Kim Woo Jin ini udah punya pasangan akhirnya mulai menata rasa suka yang dia punya alias kayak mulai dibuang gitu loh rasa sukanya dan dia mempersiapkan diri untuk kembali lagi ke Jepang dan 2 tahun setelah itu pada tahun 1923 Yoon Shim Tok ini sudah lulus dari Tokyo University dan dia memutuskan kembali ke Korea karena jujur dia itu harus menjadi tulang punggung keluarganya ya dia harus kerja harus membantu keluarganya tapi permasalahannya gini Yoon Shim Tok ini kan menekuni lagu Sofrano dan di tahun 1920-an lagu Sofrano itu gak terlalu populer jadi pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dengan kemampuan nyanyi Sofrano itu tidak terlalu banyak sedangkan Yoon Shim Tok yang merupakan tulang punggung keluarganya itu perlu mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan keluarganya sehingga Yoon Shim Tok ini juga nyambi menjadi guru tetapi beberapa bulan setelah itu sebenarnya Yoon Shim Tok ini berhasil menjadi seorang penyanyi Sofrano yang bisa dibilang lumayan terkenal di Korea tapi gini terkenalnya itu bukan karena wah nyanyinya bagus banget ya bukan kayak gitu ini kan merupakan kejadian 100 tahun yang lalu ya 100 tahun yang lalu bisa dibilang baju, kostum ataupun pakaian itu tergolong tertutup untuk para penyanyi yang pakaiannya itu yang tertutup-tutup sedangkan Yoon Shim Tok yang ingin memperkenalkan budaya sastra modern ini menggunakan pakaian yang lebih terbuka dan ini membuat dirinya itu mendapatkan lebih banyak sorotan jalan 2 tahun di tahun 1925 Yoon Shim Tok ini berada di puncak masa kejayaannya tapi meskipun Yoon Shim Tok ini berada di masa puncaknya karena pasar lagu Sofrano ini kecil penghasilan yang dihasilkan oleh Yoon Shim Tok ini tidak mencukupi kebutuhan keluarganya dan untuk memenuhi kebutuhan itu Yoon Shim Tok ini juga akhirnya mulai menerima panggilan untuk menyanyi di acara-acara privat tapi masalahnya ini merupakan acara privatnya para pejabat ya bisa dibilang kalau zaman sekarang mungkin kita melakukan ulang tahun juga besar gitu kan ya karena semua orang paling nggak kualitas hidupnya udah naik tapi kalau zaman dulu mungkin cuma pejabat atau orang-orang yang punya bisnis besar yang punya uang sedangkan yang lain hidupnya itu pas-pasan gitu tapi karena Yoon Shim Tok ini melakukan pekerjaan yang seperti itu mulai muncul rumor-rumor yang aneh Yoon Shim Tok ini mulai diduga sebagai simpanan dari seorang pejabat dan rumor ini mulai membesar dan mengakibatkan Yoon Shim Tok yang pada waktu itu punya tunangan itu gagal menikah sehingga di tahun 1926 Yoon Shim Tok yang sudah mendapatkan cukup banyak cacimagi dari masyarakat dan juga udah mendapatkan pandangan kurang baik memutuskan untuk kembali ke Jepang dan di tahun yang sama ternyata Kimujin ini juga lagi berantem sama papanya Kimujin itu pengen menjadi seorang sastrawan sedangkan ayahnya itu nggak mau putranya menjadi seorang sastrawan papa Kimujin itu bilang kayak gini papa itu udah mengeluarkan uang banyak banget ngirimkan kamu ke Jepang biar kamu bisa melanjutkan bisnis papa yang udah tertata ini lebih besar lagi membuat masa depan yang lebih bagus lagi apa kamu jadi sastrawan di sini nggak ada buku ini buku kamu papa bakar semua sehingga semua buku yang dituliskan oleh Kimujin itu dibakar dan dibuang oleh ayahnya Kimujin yang melihat itu tentu dia sangat marah dan memutuskan untuk keluar dari rumahnya dan pergi ke Jepang dan di bulan Februari tahun 1926 itu Yun Simtok yang bekerja sebagai penyanyi di drama teater kebetulan di pentasnya ini Kimujin itu datang dan akhirnya dua orang ini bertemu kembali tapi kondisinya lumayan berbeda Yun Simtok juga habis melewati masa baiknya Kimujin sendiri sudah nggak mau lagi menghidupi kehidupan yang dibuat oleh ayahnya Kimujin yang melihat Yun Simtok dia itu langsung berjalan mendekati dan bilang Yun Simtok aku udah nggak mau lagi melanjutkan kehidupan yang dibuat oleh papaku aku nggak mau melanjutin bisnis papaku aku juga nggak mau menghidupi kehidupan pernikahan yang nggak aku pilih aku nggak mau hidup dengan perempuan yang aku nggak cintai aku pengen melanjutkan hidupku dengan orang yang bener-bener aku cintai yaitu kamu aku nggak tahu kenapa aku ngerasa yang bisa ngertiin aku itu cuma kamu cuman kamu yang bisa ngertiin perasaanku dan cuman kamu yang bisa ngertiin aku yang bernama Kimujin ini Yun Simtok yang mendengarkan itu langsung teringat kembali lagi masa-masa waktu kuliahnya waktu mereka melakukan tour drama teater dan jujur ingatannya itu itu masih belum lenyap masih ada gitu loh di satu sisi di dalam hatinya Yun Simtok ini sehingga mereka berdua ini memutuskan untuk mulai pacaran lagi setelah itu karir Yun Simtok ini mulai lebih baik lagi karena pada tanggal 26 Juli di tahun 1926 ini Yun Simtok akhirnya mulai bekerjasama dengan sebuah perusahaan rekaman yang bernama Nito Records dan melakukan rekaman album yang berisi 27 laku dan pada tanggal 1 Agustus 1926 Yun Simtok ini melakukan sebuah rekaman laku yang merupakan keubahan dari karyanya inovasi berjudul Praise of Death dan lagu ini jujur membuat Yun Simtok ini lebih terkenal lagi dan 2 hari setelah itu pada tanggal 3 Agustus tahun 1926 Yun Simtok dengan Kimujin mereka berdua ini memutuskan untuk kayak pulang ke Korea bersama menggunakan kapal feri bernama Shimuno Segi yang bertujuan ke Busan dan selama di perjalanan baik Kimujin dan juga Yun Simtok mereka itu saling menyampaikan perasaan akan sesama yang intinya mereka itu udah gak mau saling melepaskan satu sama yang lain jadi udah gak bisa kehilangan satu sama yang lain udah kita itu harus bersama kayak gitu dan pada tanggal 4 Agustus tahun 1926 lebih tepatnya pukul 4 pagi mereka berdua ini memutuskan untuk lompat dari kapal feri itu dan tidak ada seorang pun yang melihat kejadian itu dan orang-orang di kapal itu baru nyadar kalau mereka berdua ini hilang saat staff dari kapal itu pergi ke kamar mereka dan mencari kedua orang ini dan yang tersisa di situ ya kayak dompet uang jam tangan dan juga surat wasiat untuk keluarganya Yun Simtok dan juga Kimu Jin staff kapal yang menyaksikan ini langsung menyampaikan apa yang dia lihat kepada kapten kapal tapi apa yang bisa mereka perbuat mereka gak bisa menemukan apa-apa karena itu di tengah laut dan bisa dibilang udah telah dan saat dicek pemilik dari kamar itu yang tertulis adalah nama Kim Su San dan Yu Su Son sesampainya di busan staff kapal ini menyampaikan kejadian ini kepada kepolisian lokal Korea dan setelah diinvestigasi ternyata nama Kim Yu San dan juga Yun Su Son itu tadi merupakan identitas palsu yang dibuat oleh Kim U Jin dan Yun Simtok yang bisa dibilang mereka berdua itu udah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di perjalanan dari Jepang ke Busan ini dan pada tanggal 29 Agustus tahun 1926 lagu yang tadi dinyanyikan oleh Yun Simtok yang Bridge of Death itu menjadi begitu laris bahkan penjualannya mencapai 100 ribu kopi tapi di satu sisi ada juga berita yang bilang bahwa ini juga laris karena kejadian meninggalnya Yun Jimtok dengan Kim Hu Jin itu jadi mungkin kalau mereka berdua gak meninggal mungkin penjualannya pun gak mencapai 100 ribu ada juga yang bilang kayak gini oke Polo Polo jadi cerita kali ini kayak gitu ya gimana menurut Polo Polo mirip gak dengan kejadiannya Romeo dan Juliet yang beneran ya ada miripnya tentu ada bedanya juga dan mungkin diantara Polo Polo ada yang kayak merasa ini kok aku kayak Deja Vu kayak pernah dengarkan ataupun kayak pernah tahu cerita yang mirip kayak gini ya ini sebenarnya juga udah difilmkan judul filmnya itu Death Song ada juga dalam bentuk drama berjudul Gimna of Death yang dibuat di tahun 2018 oke jadi video kali ini sampai disini sebelum aku mengakhiri video kali ini ada satu pesan yang pengen tak sampaikan mungkin diantara Polo Polo juga ada yang cintanya itu dilarang sama keluarga ataupun kurang didukung tapi dulu itu aku pernah nyari-nyari video gitu dan ada satu orang bilang kayak gini kalau kamu cinta seseorang mending kamu nikah dengan orang yang kamu pilih daripada orang yang dipilih sama orang tua kamu karena kalau misalnya kehidupanmu nanti dengan pasangan yang dipilih sama orang tuamu itu itu gak bahagia bisa jadi suatu hari kamu mulai benci orang tua kamu kalau aku aku gak pingin aku benci orang tuaku gitu sehingga kalau aku sih nikah dengan orang yang benar-benar aku cintai gitu jadi sama untuk Polo Polo kalau misalnya Polo Polo tidak mau berakhir dengan kebencian kepada orang tua ataupun buat para orang tua gak pingin anaknya benci om atau tante dukung aja anaknya karena tau yang menjalani hidupnya ya dia jadi video kali ini sampai disini terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye 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 selamat menikmati